Memanfaatkan sepinya situasi saat penghuni rumah pergi, seorang si pria bermasker nekat mencuri sepeda lipat seharga jutaan rupiah di pekarangan rumah warga di Jepaka Putih, Jakarta Pusat. Kondisi pintu gerbang yang tidak digembok memudahkan pelaku beraksi. Video kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian sebuah sepeda lipat di salah satu rumah warga di Jalan Percetakan Negara 10B, Jepaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah memastikan situasi aman, pelaku yang memakai masker kemudian masuk ke pekarangan rumah melalui pintu gerbang yang tak dikunci. Aksi pencurian ini terjadi pada sore hari saat para penghuni rumah sedang pergi. Kondisi gerbang yang tidak digembok memudahkan pelaku saat beraksi. Penghuni rumah baru menyadari jika sepeda lipatnya seharga 2 juta rupiah telah raih pada pagi harinya. Sore nih, taruh di sini, di depan, terus saya masuk. Saya nggak tahu itu, hilang apa nggaknya. Terus, ingat-ingat itu sepeda itu bapaknya nanya, loh sepeda yang putih ke mana gitu. Di depan, itu pagi, jam 5 pagi, ingatnya. Udah. Meski memiliki bukti rekaman CCTV, namun korban mengaku Enggan melaporkan aksi pencurian tersebut ke polisi. Penjadian ini selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua agar selalu waspada dan pastikan menguci semua pintu saat meninggalkan rumah. Dari Jakarta, Renistun Sanjaya Ainews melaporkan.